Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengelola sebuah laporan yang data sumbernya berasal dari multiple table Nah, saya sepuluh laporan pada laporan dak fisik. Di dalam laporan dak fisik di dalam penyusun laporan dak fisik tersebut dibutuhkan beberapa table seperti daftar isian paksana anggaran. Untuk mudahnya, untuk mudahnya saya jelaskan sebagai berikut. Untuk mudahnya saya jelaskan dengan menggunakan dengan menggunakan aplikasi pada OMSPAN Ini saya sudah masuk dengan aplikasi pada OMSPAN dengan kemenangan real Lalu di menu OMSPAN saya masuk di daftar alokasi khusus fisik 2020. Nah, daftar alokasi khusus fisik 2020 kemudian saya masuk ke download data excel. Karena saya memilih untuk tahun 2020 karena di tahun 2021 baru berjalan, baru satu tribulan. Sehingga semua data tersebut bersedia. Sehingga memudahkan dalam membuat sebuah pembelajaran terkait dengan penyusunan laporan dak fisik maka saya mengambil dari tahun 2020 Jadi tahun 2020 Kemudian kan 2020 telah selesai yang telah selesai. Sehingga data tersebut dapat digunakan untuk penyusunan laporan dak fisik Nah, ini ada 6 dokumen 6 tabel yang akan kita gunakan untuk penyusunan laporan Pertama daftar isian pelaksanaan anggaran yang merupakan pagu atau batas platform Dari pelaksanaan penyusunan laporan dak fisik Nah, untuk tahun tersebut atau daftar isian pelaksanaan anggaran, itu dia memiliki telungkapkan kolom nomor tahun, nama, tppn, nama, jenis, dana, nama, jenis, dana, bidang, nama, bidang, dan seterusnya Sampai dengan tanggalan malipa dan jumlah Sehingga di tahun 2020 Dasar pelaksanaan penyusunan itu Dari bidang tersebut, seharusnya selesai Dalam hal penyusunan kumennya Sehingga bisa disusun dokumen kontrak Dan dasar penyusunan dokumen kontrak itu adalah dari daftar rincian kegiatan Nah, daftar rincian kegiatan pada tahun 2019 itu kan Semua bidang tersebut harus masuk dalam daftar rincian kegiatan Nah, setelah masuk dalam daftar rincian kegiatan Maka bisa disusunan kontrak Daftar kontraknya berasal bidang Kalau misalnya, ada satu subidang belum selesai Maka itu tidak bisa dibuatkan kontrak Itu di 2019, sehingga harus menunggu Sementara di tahun 2020, ada berbeda Kalau satu subidang sudah selesai, maka satu subidang sudah bisa dibuatkan kontraknya Jadi tidak harus menunggu Bidang subidangan yang lain, dalam bidang yang sama, untuk selesai Jadi mana yang lebih dahulu, mana yang lebih cepat selesai Itu bisa dibuatkan kontraknya Sehingga penyusunan daftar rincian kegiatan Setelah subidang itu selesai, tidak harus menunggu subidangan lain Itu bisa dibuatkan dokumen kontrak Nah, kemudian Selain daftar rincian kegiatan Daftar rencana kegiatan itu Di input pada aplikasi Krishna Tapi dalam hal ini Dia terkait juga dengan Bapak Nas Karena nanti berkaitan dengan bidang-bidang yang menjadi perintas nasional Itu menjadi kulitayahnya Bapak Nas juga Nah, daftar rencana kegiatan tersebut disusun karena setelah adanya DIPA Hanya saja di dalam daftar rencana kegiatan Dia mempunyai elemen yang lebih lengkap Seperti metode pengadaan kontraknya Pemilangan vendornya Terus juga Kerincian rencana kegiatan Nah, setelah ini disusun Baru bisa dibuatkan daftar kontrak Tapi penyusunan daftar kontrak ini tidak harus menunggu satu bidang Dalam satu bidang Itu selesai Tidak perlu menunggu itu Kemudian daftar SP2D pun Adalah daftar realisasi Belanjian umum negara Artinya SP2D yang keluar Pemerintah daerah Sehingga 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 Ada sedikit Nah Seperti ini Kemudian daftaran kegiatan Lepas Lepas It Itu harus ada kesesuaian Kesesuaian apa Ketika tidak ada kesesuaian Lalu tidak ada kesesuaian Kalau tidak ada kesesuaian Maka Di dalam satu laporan yang terbentuk Dari beberapa tersebut, itu bisa terjadi duplikasi. Bisa dua kali, bisa tiga kali, bisa empat kali. Nah, karena itu, perlu dilakukan yang namanya cleansing data. Cleansing data. Apa sih maksudnya cleansing data? Cleansing data itu untuk melakukan normalisasi data. Normalisasi itu seperti ini. Data-data yang memiliki kesesuaian atau kerehasi antara satu tabur dan tabur yang lain, lalu disesuaikan dalam hal penamaan feel-nya. Misalnya di sini, di sini ada kode-penda, tapi di sini ada kode-penda, tapi di sini ada kode-penda. Ini disesuaikan. Harus dengan nama yang sama, gitu. Kode-penda, kode-penda, yang dikode-kode-lokasi. Nah, yang disesuaikan bukan cuma barisan di sini, feel-feel tersebut, gitu. Atau kolom masing-masing yang berada dalam kolom ini, gitu. Disesuaikan bagian atasnya, tetapi juga disesuaikan bagian kontennya. Karena di daftar isian pelaksanaan anggaran, misalnya, di sini terpulis dak fisik pengungkasan. Sementara di dalam daftar SP2000 ditulisnya belanja alokasi atau realisasi dak fisik pengungkasan pakai belanja. Nah, ini berakibat kalau kesamaan di lima feel tersebut, tadi tampil, yang memiliki kesamaan untuk penamaan FM jenis dana itu ada lima kata-kata. Ini ada yang menggunakan FM jenis dana, ada yang menggunakan 6 jenis dana. Nah, kalau lima jadi berapa, tuh? 5 x 2, 10, jadi 10. Berapa jenis dak jam kanan disesuaikan dalam penamaan feel yang hidernya. Kemudian, untuk isi kontennya, isi kontennya sendiri, itu ada yang menggunakan belanja, ada yang menggunakan langsung dak fisik pengungkasan seterusnya. Nah, ini terdapat dua. Terdapat dua poras 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 itu. Di lima tabel, dia menggunakan dak fisik, blablabla. Sementara di dalam daftar SP2000 menggunakan istilah belanja. Berarti ada dua. Nah, dua kali 10, jadi 2 x 5, maksudnya 2 x 5, ada 10. Jadi kemungkinan jadi data tersebut, makanya ini perlu di dalam proses kencing data. Jadi kencing data tersebut adalah untuk tiap-tiap label tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.